Halo teman-teman semua, balik lagi di channelnya Rizman Oficial Jadi disini saya akan ngasih informasi yang mungkin penting buat kalian ya Karena ini dampaknya sama akun Facebook Sama monetisasi dan juga sama konten nih Jadi kalau kalian sampai melanggar Pelanggaran ini, dampaknya seperti ini teman-teman Jadi komplit teman-teman ya, monetisasi kena Akun kena dan juga konten kena nih Jadi ini namanya pelanggaran hak kekayaan intelektual Jadi pelanggaran ini terpisah dengan pelanggaran yang lain ya Jadi udah punya porsinya nih, tersendiri ya Khususnya untuk konten tidak asli, jadi ini terpisah lah Nah untuk pelanggaran hak kekayaan intelektual ini Karena Facebook ini menerima laporan dari pemilik hak cipta Khususnya konten ya Jadi nggak hanya konten sebenarnya yang dilindungi karyanya oleh Facebook Bisa desain logo, terus gambar, musik, dan juga konten Nah kalian kalau mengupload konten orang lain Itu jangan sampai kalian tidak izin Apalagi tidak memberikan sumber teman-teman ya Nanti saya akan jelaskan lagi lebih jauh Terkait pelanggaran yang satu ini Mohon maaf ya kalau saya menjelaskannya agak grogi Karena baru depan kamera seperti ini Jadi saya akan jelaskan lebih jauh lagi Bisa simak video ini sampai selesai Oke teman-teman, kalian bisa baca disini ya Untuk hak kekayaan intelektual Facebook berkomitmen untuk membantu orang-orang dan organisasi Melindungi kekayaan intelektual mereka atau karya mereka ya Jadi bukan hanya dari perorangan Tapi dari organisasi atau perusahaan Sesuai ketentuan layanan Facebook Tidak mengizinkan memposting konten yang melanggar Hak kekayaan intelektual orang lain Termasuk hak cipta dan merek dagang Coba kita ke bagian hak cipta nih Nah di bagian sini teman-teman ya Untuk hak cipta Coba kita geser ke paling bawah nih Biar kalian lebih tahu lagi Jadi simak video ini sampai selesai ya Biar nanti kalian paham juga Nih disini Untuk konten yang saya posting di Facebook Dihapus karena dilaporkan sebagai pelanggaran kekayaan intelektual Saat menerima laporan dari pemilik hak Yang mengklaim bahwa Suatu konten yang Anda posting di Facebook Melanggar hak kekayaan intelektual kami Kami mungkin akan segera menghapus konten tersebut Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Jadi jika Facebook menerima laporan dari pemilik hak cipta Bahwa kontennya udah diupload nih sama orang lain Nah itu gak ada peringatan sama sekali Gak ada menghubungi kalian pokoknya ya Itu akan langsung dihapus untuk kontennya Tanpa pemberitahuan Lalu yang terjadi ya dampaknya monetisasi kalian dibatasi Dan ada pelanggaran terbaru teman-teman ya Ini double loh Akun kena, monetisasi kena, konten juga kena Terus apakah bisa mengajukan banding? Di sini saya sarankan kalian untuk tidak mengajukan banding ya Jika konten tersebut emang terbukti melanggar Jadi ini masalahnya Untuk kekayaan intelektual ini bukan kalian kreator dengan Facebook ya Melainkan kreator dengan pemilik hak cipta Jadi jika ingin melakukan banding ya tentu kalian harus mencari kontak Email dan juga akun yang mempunyai video asli tersebut ya Nanti pemilik hak cipta itu yang akan mencabut laporannya teman-teman Nanti jika otomatis mencabut laporan Nah konten kalian itu akan dipulihkan kembali Dan di sini untuk kebijakan ya terkait pelanggaran berulang itu otomatis ya Jika dalam waktu 90 hari kalian terkena penghapusan Maka akun Facebook kalian akan dinonaktifkan permanent teman-teman ya Jadi bukan hanya pembatasan monetisasi lagi Terus di sini Facebook menghapus konten sebagai akibat laporan hak cipta Informasi yang dikirimkan kepada orang yang memposting konten tersebut Nah jadi jika konten kalian dihapus atau monetisasi dibatasi Nanti itu akan ada laporan ya Yang menyertakan nomor laporan Terus nama pemilik hak cipta Alamat email yang diberikan oleh pelapor Detail laporan dan petunjuk cara mengajukan bandingnya Nanti kalian bisa mengecek di bagian rekomendasi profil Untuk konten yang dihapusnya Nah itu akan tersedia untuk nama pemilik ya Terus alamat email juga yang bisa kalian hubungi Jadi hubungi alamat email pemilik hak cipta tersebut teman-teman ya Jadi bukan mengajukan banding ke Facebook Kalau nggak ada di bagian rekomendasi profil Coba cek kotak masuk dukungan Ataupun melalui email Nanti kalian disana apakah ada nomor kontak dari pemilik hak cipta tersebut Jika ada kalian hubungi Kasih penjelasan yang masuk akal Dan kalian berjanji tidak akan mengulanginya lagi Lalu mohon untuk dicabut penghapusan videonya teman-teman ya Untuk disini juga udah jelasin Mencabut laporan tentang hak kekayaan intelektual yang telah anda kirimkan ke Facebook Maksudnya disini adalah pemilik hak cipta ya Yang udah mengirimkan ke Facebook Jika mengirimkan laporan kekayaan intelektual Tetapi kemudian mencapai kesepakatan dengan orang yang memposting konten tersebut Atau jika melaporkan konten secara tidak sengaja Anda dapat mencabut laporan kekayaan intelektual Jadi cara terbaik untuk melakukan banding terkait kekayaan intelektual ini adalah Dengan menghubungi pemilik konten tersebut teman-teman ya Jadi jangan ke Facebook Saya sarankan sih ya Ini saya sarankan kalian jangan banding ke Facebook Kalau pelanggaran ini udah jelas ya Pelanggaran ini udah jelas melanggar kekayaan intelektual Kecuali penghapusan dari tim Facebook misalkan Yang keliru Nah kalian baru ajukan banding ke Facebook Jadi hak kekayaan intelektual ini kurang lebih sama metode atau sistemnya kayak YouTube teman-teman ya Nah teman-teman kalian bisa lihat ya disini ya Hak kekayaan intelektual di Facebook itu kurang lebih sistem penghapusan videonya sama kayak di YouTube ya Kalau di YouTube itu namanya hak cipta channel atau copyright match tool Tapi kalau di Facebook itu namanya right manager Facebook Jadi kalau ada orang lain yang mengupload konten kita di Facebook tentunya ya Nah itu akan terbaca seperti ini ya Jadi kurang lebih sama seperti ini Nanti jika pemilik hak cipta menemukan bahwa kontennya di upload oleh orang lain Nah maka akan melaporkan teman-teman ya Akan meminta permintaan penghapusan kepada tim Facebook Jadi nanti jika udah menerima laporan dari Facebook itu otomatis kontennya dihapus tanpa melalui menghubungi kalian Ya jadi kalau di YouTube itu namanya copyright match tool Tapi kalau di Facebook itu namanya right manager Facebook Jenis pelanggarannya hak kekayaan intelektual Kalau di YouTube penghapusan video Jadi sistemnya kurang lebih sama teman-teman ya Jadi makanya saya sarankan kalau kalian ingin mengupload konten orang lain itu jangan keseluruhannya di upload Misalkan 100% kalian mengambil orang lain download lalu mengupload Ambil aja yang seperlunya teman-teman ya Yang sewajarnya Kalau bisa ya ditambahkan di kolom deskripsi ataupun di video Sumbernya Kalau bisa izin dulu sih Nih contohnya seperti ini nih Kalau udah izin maka akan ditandai seperti ini Ini contoh konten saya yang mengupload video orang lain Contohnya ini dari TV teman-teman sih ya Saya izin dulu ke pihak TV ataupun ya memberikan deskripsi Memberikan sumber yang jelas Dan diberikan izin Namun ditandai konten aslinya ya Jadi ketika orang mengklik konten ini maka akan diarahkan ke konten aslinya Dan yang paling penting adalah Jangan kalian mengupload konten yang udah pernah dihapus sama Facebook Mungkin tau kalian lah ya Konten yang pernah dihapus sebelumnya sama Facebook itu jenisnya seperti apa Misalkan seperti jenis konten kekerasan Seksual atau sejenisnya lah Nah itu jangan di upload ke Facebook teman-teman ya Takutnya konten seperti itu sebelumnya udah pernah dihapus oleh Facebook Lalu kalian mengupload ulang Nah otomatis deh bakal langsung dihapus Sama tim Facebook ya Nah jadi segitu aja teman-teman pembahasannya Semoga membantu kalian dan menambah ya sedikit wawasan kalian ya Terima kasih yang udah nonton Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan cek deskripsi video ini Nanti disana ada Instagram ataupun Facebook saya teman-teman Kalau misalkan Instagram belum aktif ya kalian bisa inbox aja melalui Facebook Jangan sungkan ya See you next time di video berikutnya Wassalamualaikum